Selamat menikmati, saya akan mengajak Anda untuk melihat ini diretan selebriti yang memiliki persahabatan yang memang cukup langgeng a.k.a. sangat lama gitu ya. Betul, Syah, pas lagi mereka kita langsung lihat ya ini dia persahabatan. Sebenarnya aku mulai, sebenarnya aku kenal Kiki itu udah lama banget ya, ketika dia umur 15 tahun, kala itu aku sebagai penata rias dulu ya. Nah merias Kiki untuk pemotretan untuk Avar Majalah. Nah itu aku waktu itu pas wawancara Kiki, nah itu yang lebih kita udah mulai kenal, udah mulai yang gak lama dari itu baru kita syuting si Manis Jibatan Ancol. Nah mulai dari situ tahun 1995 intens sampai akhir akhir. Enggak, sama dia itu aku kenal dia semenjak syuting si Manis tahun 1992, pas umurku 30 tahun waktu itu. Nah ya sampai alhamdulillah persahabatan kami itu sampai sekarang. Sahabat itu saling memahami dan saling menjaga satu sama lain. Pada hubungan Ozi, dia dan Kiki, ikatan persahabatan begitu mengental, layaknya keluarga sendiri. Di saat ada yang terlanjur boros, satu langsung ambil sikap mengingatkan. Aku sama dia itu kan boros gitu ya kan, nah dia tuh suka beli-beli tas branded lah apalah, beli baju yang mahal-mahal. Kalau aku gak, aku suka jajan gitu ya kan, jadi waktu cepet banget habis gitu ya. Nah Kiki tuh suka marah, eh udah udah beli tanah, beli rumah gitu. Jadi kalau kadang-kadang kalau gak diingetin kayak gitu, aku gak punya rumah. Ya, hanya sahabat gak ketemu kangen. Giliran ketemu malah gak mau berpisah. Meski jarang terlihat bersama karena kesibukan masing-masing. Sekali bertemu, Ozi, Kiki dan dia mudah mencair. Berbagai tingkah konyol seperti joget, menyanyi, hingga tertawa lepas dilakukan bersama. Gak tentu-tentu frekuensi ya, bisa kadang-kadang dua bulan sekali, kadang-kadang seminggu sekali gitu. Jadi gak pasti gitu, karena kan kita juga ada masing-masing kesibukan ya gitu ya. Nah, cuman akhir menjelang, setelah Kiki berumah tangga tuh ya udah mulai agak berkurang, tapi komunikasi lewat telepon gitu sering. Dan Kiki tuh paling rajin banget misalnya, hey how are you gitu. Nah, you dimana? Suka nanya-nanya kayak gitu. Jadi Kiki tuh paling sering banget yang ingin kita duluan gitu. Penyesalan aku terakhir ini adalah kita mau ketemu tuh gak jadi-gak 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 jadi mulu. Itu yang aku yang sedih banget gitu. Kalau saya sih, kalau ada kesempatan lagi buat Kiki, saya kepengen minta maaf sama Kiki. Aku minta maaf banget, Kiki, soalnya selama ini ya. Sebenernya tuh, kita tuh ada kesempatan untuk ketemu gitu loh. Tapi selalu saya pikir masih ada waktu besok, masih ada waktu besok gitu. Selalu menunda-nunda, karena emang saya juga sibuk banget. Saya sibuknya lebih ke urusan anak, keluarga gitu. Iya. Jadi ya, saya menyesal banget.